Balade Padang Pasir Jelit 2. Agar mudah memberdakan mereka, aku mencoba untuk memberi nama untuk setiap serigala berdasarkan usia dan jenis kelamin mereka, yaitu serigala nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak terhitung lagi. Ketika aku baru tiba, aku hanya membutuhkan nama serigala nomor 99, namun saat ini karena aku dan Lang Siong telah malang melintang di segala penjuru, aku sudah tak kuasa menghitung lagi dan hanya ingat bahwa serigala terakhir adalah serigala nomor 19.999, dan peristiwa itu telah terjadi hampir 2 tahun yang lalu. Saat aku sadar bahwa ketika melihat seekor serigala aku harus berpikir lama untuk mengingat namanya, mau tak mau aku menghentikan usahaku untuk menamai mereka. Bertahun-tahun yang silam, dinasti Kin menggunakan siasat memerangi musuh yang dekat dan bertawan dengan yang jauh dan akhirnya berhasil mempersatukan dunia, ku rasa keberhasilanku dan Lang Siong untuk mempersatukan dunia serigala, hanya tinggal soal waktu saja. Bagaimanapun juga aku seorang manusia, hidungku tak bisa dibandingkan dengan hidung Lang Siong, bagiku, mengingat-ingat wajah setiap serigala benar-benar sulit. Andaikan adai tahu bahwa aku menerapkan ilmu strategi yang diajarkannya padaku pada kawanan serigala, ia entah akan tertawa atau menangis. Seandainya dahulu aku sedikit lebih cepat mengerti, dan dapat membantu adai, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Dun Hawang di bulan empat indah pemandangannya, berdaan dan cantik di tepi ye ue ye akuan, Lang Siong yang berbaring. Dengan kemalas-malasan di sampingku meliriku dengan dingin, setelah mendengus keras-keras, dengan sikap merendahkan ia memejamkan matanya, sebagaimana aku tak menganggapnya luar biasa gagah, Lang Siong pun tak pernah menganggap wajahku cantik, Kalau dibandingkan dengan induk serigala yang bulunya berkilauan terkena air, jangan-jangan dimatu seng serigala aku buruk rupa. Dengan geram aku memelototinya, sambil mengepang rambutku, aku bernyanyi, air ye ue ye akuan amat jernih, ku lempar batu untuk mengetahui dalamnya, ingin memukul serigala tapi di jori pada cakarnya, hatiku bimbang. Ketika aku bercermin di air, riak air yang berkilauan memantulkan bayangan seorang wanita cantik. Dalam waktu tiga tahun, gadis kecil Adai telah berubah menjadi seorang putri yang jelita, walaupun aku tak bisa memuji diriku sendiri sebagai seorang putri, namun aku tahu bahwa aku cantik. Aku membuat bayangan wajah lucu di permukaan air, lalu dengan puas mengangguk-angguk, aku pun melolong, untuk memberi isyarat pada Lang Siong untuk kembali. Lang Siong mengulat, lalu berlari-lari kecil di depanku. Kami berdiri di sebuah tempat tinggi di Mings Hasan, memandangi sebuah rombongan pedagang di kejauhan yang berjalan di jalan yang berlikaliku, nampaknya mereka telah bersiap untuk mendirikan kemah dan beristirahat. Aku berpikir tentang garam yang hampir habis dan gaunku yang sudah compang-camping, aku berjongkok, lalu dengan wajah yang sangat manis memandang ke arah Lang Siong. Begitu melihat wajahku yang sangat aneh itu, ia tiba-tiba mundur, wajahnya mengerunyit dan ia memandangku dengan kesal. Aku mengeram pelan ke arahnya, menyuruhnya pulang terlebih dahulu, aku bermaksud merampok rombongan pedagang itu. Tanpa dapat berbuat apa-apa, ia meliriku, ia merasa bahwa aku sama sekali tak bisa diajak berunding, akhirnya, ia memberi isyarat bahwa ia akan mengikutiku. Aku memburu ke depan dan memeluk lehernya seraya tersenyum, ia memejamkan matanya, berlagak tak sukaku peluk, namun ia menempelkan tubuhnya rat-rat ke tubuhku. Sejak meninggalkan Adai, tak ada orang yang mementang lengannya untuk memelukku, tapi untung saja aku mempunyai Lang Siong, walaupun ia tak dapat memelukku, tapi aku dapat memeluknya. Kami berdua dengan sembunyi-sembunyi mengendap-endap mendekati perkemaan rombongan pedagang itu. Rombongan itu sangat kecil, kira-kira hanya terdiri dari sepuluh orang. Aku merasa heran, sebelumnya aku belum pernah melihat rombongan yang begitu kecil. Apa yang mereka perdagangkan? Aku terus memikirkan hal ini, sehingga Lang Siong menjadi tak sabar, dari belakang ia mengigit pantatku dengan pelan, aku jengah sekaligus geram, aku pun berbalik dan menjewer kupinya. Ketika ia melihat bahwa aku benar-benar marah, ia menelengkan kepalanya, matanya yang besar berkilauan, ia sama sekali tak mengerti. Mau tak mau aku menghela nafas dengan pelan, Seng Raja Serigala yang perkasa menemaniku di sini untuk mencuri ayam, aku hanya seorang gadis kecil dan tak bisa melawan seekor serigala besar, namun kali ini membiarkannya. Dengan galak aku memperingatkannya untuk tak lagi menyentuh pantatku, kalau tidak aku tak akan memperbolahkannya makan daging panggang, setelah berbicara, aku berpaling dan kembali mengamati rombongan pedagang itu. Seorang lelaki bertubuh besar berpakaian hitam dengan gesit mengangkat sebuah kursi roda. Sedangkan seorang lelaki lain yang berpakaian ungu membungkuk dan menyingkap tirai kereta kuda, sesuatu yang putih berkilauan masuk ke dalam pandangan mataku. Warna putih itu tak berkilauan seperti salju, namun lembut, nyaman dan tenang, bagai diterangi oleh sinar rembulan malam. Musim gugur, warna putihnya agak kekuningan. Wajah seorang pemuda perlahan-lahan nampak dengan jelas, alis dan matanya jernih bagai riak sungai tenang yang berkilauan, perawakannya anggun bagai anggrek atau pohon kumala. Ia hanya duduk dengan tenang, namun aku merasa telah melihat bulan terang-benderang terbit dari Tian San, dan merasakan angin musim semi membelai gulun gobi. Lelaki berpakaian ungu itu mengangsurkan tangannya, hendak memapah pemuda dalam kereta itu turun, namun sambil tersenyum hambar, pemuda itu dengan lembut mendorong tangannya pergi, dengan bertumpu pada sepasang tangannya sendiri, ia dengan perlahan beringsut turun dari kereta. Dengan tak percaya aku membelalakan mataku lebar-lebar dan memandanginya, apakah langit iri pada manusia yang begitu sempurna ini? Ketika ia berpindah dari tepi kereta ke kursi roda, kursi roda itu sedikit tergelincir di atas pasir, namun untung saja ia berhasil menahannya dengan berpegangan pada atap kereta kuda. Seng lelaki tinggi besar berpakaian ungu beberapa kali menjulurkan tangan hendak membantunya, namun setelah dilirik oleh si lelaki berpakaian hitam, ia menarik tangannya. Orang biasa hanya perlu melompat saja kalau turun dari kereta, namun pemuda itu harus bersusah payah selama setengah sepeminuman cawan teh, akan tetapi, sejak awal sampai akhir, senyum selalu terkulum di bibirnya, gerakan yang sebenarnya menyedihkan itu dilakukannya dengan anggun, walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, ia tetap tenang. Pemuda itu menengadah dan memandang ke keempat penjuru mings Hasan yang berbukit-bukit, lalu mengalihkan pandangan matanya ke YUEY akuan yang melengkung dan terhampar dengan tenang di tengah gunung pasir itu. Air matu-air itu memantulkan langit biru cerah, jernih berkilauan bagai kumala. Di matanya sekilas muncul rasa kagum, selama ribuan tahun, pasir kuning bergulung-gulung, namun tak dapat menelan matu-air yang melengkung seperti bulan sabit itu. Langit biru, pasir kuning, air hijau, tiada angin bertiup, tiada suara, pemandangan tenang yang sudah biasa kulihat itu, karena si baju putih, menjadi lebih lembut, ternyata pemandangan alam pun dapat terasa sepi. Aku terpaku menatapnya sehingga lupakan tujuanku datang ke sana. Tiba-tiba aku sadar kenapa aku berada di sana, untuk sesaat aku bimbang, mencuri atau tidak. Aku segera merasa bahwa tak ada alasan yang melarangku melakukannya. Pemuda itu akan membuat perhatian semua orang terpusat padanya, bagaimana aku dapat melewatkan kesempatan yang begitu bagus seperti ini. Seng lelaki kekar berbaju hitam dan lelaki kekar berbaju ungu berdiri di belakang pemuda itu bagai sepasang pagoda besi, tak bergeming. Orang-orang lain sedang sibuk, mendirikan kemah, membuat api unggun dan memasak. Aku memastikan bahwa tak ada orang yang menaruh perhatian pada kami, lalu memberi isyarat pada Lang Siong untuk menungguku di tempat ini. Dengan perlahan, aku merayap ke arah unta-unta mereka. Aku akan mencari tahu barang apa yang mereka jual, melihat apakah mereka mempunyai barang-barang yang kuinginkan, jangan-jangan aku harus menunggu mereka makan untuk mengetahui. Di mana garam disimpan, kalau tidak, akan sangat sukar mencarinya. Di Gurun Gobi kebanyakan rombongan pedagang mengandalkan unta untuk menempuh perjalanan panjang membawa barang-barang dagangan mereka. Unta bersifat penurut, dari dahulu aku telah mengetahui watak mereka, selain itu, dari kawanan serigala, aku telah belajar ilmu bergerak dengan diam-diam, mereka sangat sukar menemukanku, namun karena ceroboh, ternyata aku melupakan kuda penarik krepta mereka. Tali kekangnya telah dilepas, dan ia sedang dengan santai makan jerami. Ketika aku baru saja mendekati unta-unta itu, nampaknya mereka tak memperhatikanku, namun si kuda bau tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meringkik panjang, tak nyana, kuda juga dapat menggunakan ilmu perang, ternyata tau si asat memancing musuh ke dalam dan lalu menangkapnya dengan sekali pukul. Kedua lelaki kekar berpakaian hitam dan ungu itu segera menghadang di depan si pemuda berbaju putih, sedangkan lelaki-lelaki lain berlari ke arahku dan mengepungku. Aku memelotot tikuda bau itu, matanya jelas penuh tawa, akan tetapi aku tak bisa membuat perhitungan dengannya, yang penting kabur. Aku berlari keluar dengan cepat, tanpa bersuara lang si ong sekonyong-konyong melompat dan menerkam dua lelaki yang mengejarku. Ketika aku dan lang si ong sedang hendak melarikan diri, sebuah suara yang lembut dan agak acuh-ta'acuh terdengar di belakangku, Nona, kalau kau berkeras melarikan diri, tujuh anak panah yang dapat ditembakan dengan susul-menyusul dalam busur si langku ini tak ada jeleknya untuk digunakan. Langkah kakiku melambat, lalu berhenti. Lang si ong segera berbalik ke arahku dan mengeram pelan, ia tak mengerti bahwa keadaan kami sedang runyam. Tanpa dapat berbuat apa-apa, aku mengerutkan dahiku, menyuruhnya melarikan diri dahulu, lalu berbalik dan menghadang di depan tubuhnya. Pemuda berbaju putih itu memegang sebuah busur silang kecil yang terbuat dari besi. Melihatku berbalik, ia menurunkan busur silang yang tepat memidik ke arahku itu, lalu mengamati ku. Lelaki berbaju ungu di sampingnya menunjuk cap kepala serigala yang tertera di pantat unta mereka dengan ibu jarinya, lalu tertawa sinis dan berkata, kau ini buta atau sudah makan ya li beruang. Tak nyana kau berani menyerang kami. Begitu melihat kami, begal-begal gulun pasir akan menghindar jauh-jauh. Karena aku tak mau mengikutinya melarikan diri, Lang Siong menjadi amat kesal, namun ia masih tak mau kabur sendirian dan dengan sekali melompat, melompat ke depanku, lalu dengan bengis menatap semua manusia di hadapanku, bersiap untuk menyerang dengan ganas. Si lelaki berbaju ungu memandangi Lang Siong untuk beberapa saat, lalu menjerit kaget, itu serigala, bukan anjing serigala begitu mendengarnya, wajah semua orang lainnya berubah pucat pasi, lalu dengan tegang memperhatikan sekeliling mereka. Serigala di gulun pasir selalu muncul secara bergerombol, seekor serigala tak usah ditakuti, namun sekawanan serigala dapat membinasakan sebuah pasukan kecil. Namun hari ini mereka tak usah takut, karena kecerobohanku, di sekitar tempat itu hanya ada aku dan Lang Siong saja, untuk memanggil serigala-serigala lain perlu waktu. Seng pemuda berbaju putih mengangkat busur silangnya ke arah Lang Siong, namun matanya menatapku. Aku cepat-cepat menghadang di hadapan Lang Siong, mohon jangan-jangan. Lukai dia, akulah, akulah yang hendak mencuri barang. Barang kalian, bukan dia. Sejak kembali ke kawanan serigala, kecuali sesekali mencuri dengar percakapan rombongan pedagang, aku sudah tiga tahun lebih tak berbicara kepada manusia. Walaupun aku sering berbicara pada Lang Siong, namun entah karena tegang atau kenapa, bicaraku terbata-bata. Seng pemuda berbaju putih bertanya dengan lembut, hanya ada seekor serigala saja diam-diam aku merasa gram, kalau ada serigala lain, apakah aku akan membiarkanmu bertanya-tanya padaku? Otaku segera berputar, apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Setelah mempertimbangkannya beberapa kali, aku merasa bahwa sebaiknya aku tak menipu pemuda itu. Selain itu, naluri seorang wanita memberitahuku bahwa sebenarnya ia telah menerkap keadaanku yang sebenarnya, dan ia hanya bertanya-tanya untuk menenangkan orang-orang di sisinya. Hanya ada seekor ini saja. Begitu perkataanku terdengar. Wajah semua orang menjadi legat, lalu mereka memandangiku dan Lang Siong dengan penuh rasa ingin tahu dan heran, mereka tak mengerti bagaimana aku bisa tinggal bersama serigala. Sambil menarik busur silangnya, pemuda itu berkata, kendalikan serigalamu. Aku mengangguk-angguk, namun aku lantas berbalik dan berkata pada Lang Siong untuk menyerang kalau ia ingin menyerang. Setelah itu aku bertanya pada pemuda itu, kalian ingin memotong tanganku yang mana aku pernah mendengar. Para pedagang berkata bahwa setelah ditangkap, seorang pencuri seringkali dipotong tangannya sebagai pelajaran. Si lelaki berpakaian ungu bertanya, apa yang hendak kau curi? Aku menunduk memandang gaunku yang compang-camping, lalu memperhatikan pakaian si pemuda berbaju putih yang indah, dengan terbata-bata aku berkata, aku ingin aku ingin sebuah gaun. Dengan terkejut si lelaki berbaju ungu, membelalakan matanya, dengan tak percaya ia mencecarku, hanya itu aku berkata, dan garam. Seng lelaki berbaju ungu berkata dengan dingin, kami mempunyai beberapa ratus ker untuk membuatmu berkata dengan jujur, kau lebih baik. Si pemuda berbaju putih berkata, ambil seperangkat baju wanita yang diberikan pada kita di Danau Sanshan itu, lalu timbang garam kita secukupnya untuk dipakai beberapa hari, sisanya berikan padanya. Wajah si lelaki berbaju ungu sedikit berubah, ia membuka mulut dan berkata, Jiuyee. Pemuda itu meliriknya, dan ia pun segera menutup mulutnya. Tak seberapa lama kemudian, seorang pria memberikan seperangkat pakaian wanita berwarna biru muda kepadaku, dengan kebingungan aku menerimanya, dan juga mengambil sebuah guci kecil berisi garam, sambil terpana memandang pemuda berbaju putih itu. Seng pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, Rombongan kami lelaki semua, tak ada pakaian wanita, hanya ada baju ini, yang dihadiahkan kepadaku oleh seorang kawan ketika kami melewati luolan, ku harap kau menyukainya. Aku merabanya dengan jari jemareku, rasanya lembut dan licin bagai gajih. Kambing, tentunya ini adalah kain sutra yang paling berharga, aku merasa bahwa hadiah ini terlalu mahal dan bermaksud menolaknya, namun akhirnya aku tak dapat menahan godaan untuk memilikinya, dan dengan jengah mengangguk-angguk. Ia sedikit mengangguk, kau boleh pergi. Aku tertegun sejenak, memberi hormat kepadanya, lalu memanggil langsi ong dan pergi. Sebuah ringkikan kuda terdengar dari belakangku, aku menoleh memandang kuda itu, namun aku telah menerima kebaikan orang, dan sekarang tak bisa bertengkar dengan majikannya, akan tetapi langsi ong tak memberi muka pada siapapun, mendadak ia berbalik, bulu risik ujur tubuhnya berdiri tegak, lalu ia menungat dan melolong panjang, sebelum lolongannya selesai, beberapa ekor unta telah terjatuh di pasir, sedangkan kuda itu, walaupun tak terjatuh, namun keempat kakinya gemetar. Aku tak dapat menahan tawaku, kalau kau tak menunjukkan kekuatan serigalamu. Bukankah kuda itu akan mengira bahwa dirinya adalah Raja Padang Pasir? Kau mana bisa mengundang amarah Raja Serigala yang memerintah laksaan ekor serigala? Mungkin karena dikejutkan oleh tawa kerasku yang bebas lepas, pemuda berbaju putih itu nampak tertegun, ia mengawasiku tanpa berkedip, di bawah pandangan matanya, wajahku memerah, aku segera menghentikan tawaku, dan ia pun segera mengalihkan pandangan matanya. Sambil mendesah kagum ia memandang langsi ong, walaupun kuda ini bukan hankeswe baoma, namun ia adalah kuda jantan pilihan, kata orang ia dapat seorang diri melawan harimau atau macan tutul, ternyata semuanya itu hanya omong kosong belaka. Untuk menghiburnya aku berkata, belum tentu omong kosong belaka, harimau dan macan tutul biasa tak dapat dibandingkan dengan langsi ongku. Setelah selesai berbicara, aku segera menyuruh langsi ong pergi. Aku melihat bahwa ia memandang kuda jantan pilihan itu dengan penuh selera, kalau tak pergi entah kekacauan apa yang akan terjadi. Setelah berjalan jauh, aku berpaling melihat mereka, di samping pasir kuning dan air hijau zamrut, pakaian putih itu menjadi sebuah pemandangan di tengah padang pasir yang sulit dilupakan. Aku tak tahu apakah ia dapat melihat diriku, akan tetapi aku masih dengan sekuat tenaga melambaikan tanganku ke arahnya, lalu baru bersembunyi di balik bukit pasir. Di samping api unggun hanya ada aku dan langsi ong, karena takut pada api, serigala-serigala lain bersembunyi jauh-jauh, dahulu langsi ong juga takut pada api, namun lalu aku perlahan-lahan mengajarinya agar terbiasa dengan api, akan tetapi serigala-serigala lain tak punya keberanian seperti langsi ong. Usahaku memaksa serigala-serigala lain untuk berbaring di samping api tak hanya tak berhasil, tapi malahan membuatku ditakuti oleh anak-anak serigala dalam kawanan itu, aku menjadi senjata rahasia bagi ibu-ibu serigala untuk menakut-nakuti anak serigala yang tak mau tidur di malam hari, begitu mereka berkata akan menyerahkan anak-anak mereka padaku, anak-anak serigala yang bandel itu langsung menjadi patuh. Aku membeber gaun itu dan memperhatikannya dengan seksama, gaun itu entah diwarnai dengan tanaman apa sehingga mempunyai warna biru yang bagai mimpi. Jahitannya sangat rapi. Lengan bajunya penuh bersulam mega berarak, ikat pinggangnya penuh rumbai-rumbai mutiara kecil, begitu mengikatkannya dan berjalan, rumbai-rumbai mutiara itu melambai-lambai dan menonjolkan pinggang pemakainya. Wanita luolan harus menutupi wajahnya dengan kain sutera tipis sepanjang tahun, oleh karenanya terdapat juga sehelai kain sutera penutup wajah yang berwarna sama, di ujungnya tergantung sebutir mutiara besar yang bulat, begitu cadar itu dikenakan, mutiara itu akan tepat bertengger di atas rambut dan menjadi sebuah bando. Di rumah saat tak usah memakai cadar, cadar itu akan mengantung di belakang kepala dan menonjolkan rambut yang hitam legam, bersama dengan bando mutiara di atas kepala, ia menjadi hiasan rambut yang luar biasa. Aku menoleh melirik langsi ong, lalu bertanya, bukankah gaun ini terlalu berharga? Menurutmu kenapa jiwye itu dapat memberi seorang asing sebuah barang yang begitu berharga? Setelah bertahun-tahun ternyata begitu melihat barang bagus aku masih tak kuasa menolaknya langsi ong sudah biasa. Mendengarkan ocehanku, ia terus memejamkan matanya dan tidur dengan tenang, tak menghiraukanku. Aku menjewer kupingnya, namun ia tak bergeming, aku pun terpaksa menghentikan ocehanku, bersandar padanya dan perlahan-lahan tenggelam dalam alam mimpi. Bulan Purnama tiba. Aku selalu terheran-heran terhadap kesukaan serigala pada seng rembulan, pada saat itu, mereka selalu sangat bersemangat, bahkan sampai ada serigala yang melolongi bulan itu semalaman penuh, oleh karenanya saat ini padang pasir dipenuhi lolongan liar, para musafir yang agak penakut, jangan-jangan semalaman ini tak bisa tidur. Langit biru tua yang gelap bagai tenda, sinar rembulan bagai air yang turun dengan dras dan jatuh di padang pasir tak berbatas yang berbukit-bukit, dan membuatnya bermandikan cahaya putih keperakan yang lembut. Aku memakai gaunku yang paling berharga dan berjalan-jalan di tengah padang pasir bersama langsi ong. Gaun biru itu melayang-layang naik turun bersama dengan langkahku, rambutku yang hitam legam bersama bando mutiara dan sapu tangan sutra berkibar-kibar di tengah tiupan angin. Aku menanggalkan sepatuku dan menapak di atas pasir yang masih menyisakan kehangatan, rasa hangat segera naik dari telapak kakiku ke hatiku. Sejauh Matt memandang nampak langit yang tak berbertepi, untuk sesaat, aku merasa bahwa seluruh bumi dan langit ini adalah milikku, untuk sesaat, aku dapat terbang bebas sesuka hatiku. Aku tak kuasa menahan diri untuk tak mendengak ke arah rembulan dan berteriak keras-keras, langsi ong pun segera melolong menyahutiku, di tengah kegelapan malam serigala yang tak terhitung banyaknya saling melolong bersahutan. Kurasa aku sedikit paham keistimewaan malam ini bagi serigala, rembulan milik kami, padang pasir pun milik kami, rasa kesepian, angguh dan sedih terkandung dalam lolongan panjang ke arah rembulan itu. Aku dan langsi ong mendaki ke puncak sebuah bukit pasir yang telah haus berlubang-lubang, sambil membusungkan dada ia berdiri, memandang seluruh gurun pasir. Ia adalah raja wilayah ini, ia sedang memperhatikan dengan seksama daerah kekuasaannya. Walaupun aku juga ikut menghela nafas penuh perasaan, namun aku tak mau merusak suasana hatinya saat ini, maka aku pun berdiri dengan diam di belakangnya, lalu menengadah menikmati seng rembulan. Langsi ong mengeram dengan suara rendah, aku pun segera memandang kekejauhan, akan tetapi daya pandang dan daya dengarku tak sebaik dirinya, aku tak bisa melihat dan mendengar apa yang menurutnya tak biasa itu, kecuali suara lolongan anak serigala, bagiku malam itu masih sebuah malam yang tenang dan indah. Beberapa saat kemudian, aku sedikit demi sedikit dapat mendengar suara-suara yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu, semakin lama semakin dekat, seakan seribu ekor kuda sedang mencongklang mendekat, langsi ong tertawa mengejek, ia merasa bahwa mereka tak banyak jumlahnya. Beberapa saat kemudian, aku sedikit demi sedikit dapat melihat dengan jelas, seperti kata langsi ong, di bawah cahaya malam, sebuah rombongan pedagang yang terdiri dari belasan orang sedang berjalan di depan kami, sedangkan di belakang mereka beberapa ratus orang sedang mengejar mereka, sepertinya mereka bukan pasukan tentara, tentunya mereka adalah para bandit padang pasir. Untuk waktu yang lama, derap kaki kuda bergemuruh di pasir kuning, sinar rembulan pun jauh lebih redup, langsi ong nampak. Kesal pada gerombolan manusia di kejauhan itu karena mereka merusak malam milik para serigala itu, namun ia tak ingin berkelahi, ia mengeleng-gelengkan kepalanya, lalu berbaring. Dalam kawanan serigala ada berbagai peraturan untuk bertahan hidup, peraturan nomor satu adalah kecuali kalau makanan sangat sedikit, atau untuk melindungi diri sendiri, serigala selalu berusaha untuk menghindari menyerang manusia, hal ini bukan karena mereka takut, melainkan hanya suatu care untuk menghindari masalah. Aku mengenakan sepatu, memakai cadar, lalu duduk menonton pertempuran satu lawan satu di kejauhan yang hasilnya sudah jelas itu. Kabarnya, begitu hendak merampok, para bandit padang pasir tak akan berhenti kalau tak mati, apalagi dalam pertempuran yang berat sebelah seperti ini. Di antara rombongan pedagang di depan sudah ada dua orang yang terkena bacokan hingga terjatuh dari kuda, kaki kuda yang mengikuti mereka menginjak-injak mayat mereka, lalu terus maju sambil meringkik. Sekonyong-konyong, kaki seekor kuda ditebas hingga putus oleh para bandit, darah segar pun menciprat, dengan terhuyung-huyung kuda itu maju ke depan, lalu terjerembap di atas tanah, orang yang menungganginya pun terjatuh, nampaknya ia juga akan tewas terinjak-injak kuda di belakangnya, namun orang di depannya mendadak memutar kudanya, menarik orang yang terjatuh itu, lalu terus menerjang ke depan, akan tetapi kudanya nampak telah menjadi lambat larinya, orang yang ditolongnya itu meronta-ronta hendak melompat turun dari kuda. Orang yang menolongnya nampaknya amat kesal, ia mengayunkan tangannya dan memukul tengkuk orang itu, orang itu pun pingsan dan terkulai lemas di atas punggung kuda. Mataku seakan diselimuti kabut darah yang pekat, hidungku sepertinya dapat mencium bau darah yang samar-samar, suara derap kuda yang memenuhi langit tiga tahun lalu pun kembali ternyiang di telingaku. Mau tak mau aku bangkit, lalu memandang ke bawah dengan pandangan matu kosong. Ye Udan dan aku menunggang kuda terbaik di seluruh Xiongnu, kami telah melarikan diri dua hari dua malam, namun belum sampai di dinasti Han, dan masih belum dapat melepaskan diri dari pasukan pengejar. Para pengawal Ye Udan tewas satu demi satu, hanya kami berdua yang tersisa. Aku juga khawatir bahwa kami akan segera terjatuh dari kuda dan tanpa sadar terinjak-injak oleh kaki kuda. Yin Zheksie, apakah kau benar-benar ingin membunuh Adai dan kami? Kalau kau telah membunuh Adai, aku akan membencimu. Ye Ujin, aku akan menusup paha kuda supaya kuda berlari lebih cepat, setelah kita berhasil meloloskan diri dari pasukan pengejar, aku akan menurunkanmu dari kuda, kau larilah sendiri. Ketika kau masih kecil, bukankah kau menjadi serigala di alam liar ini? Kali ini, kembalilah menjadi serigala, kau pasti akan dapat menghindari para pemburu di belakangmu. Lantas kau bagaimana? Kata Adai, dia ingin kita bersama-sama lari ke Zong Yuan. Bukankah aku punya kuda? Aku bisa kabur lebih cepat darimu, tunggu sampai aku sampai di Zong Yuan, aku akan datang menjemputmu. Wajah tersenyum Ye Ujin dan masih berseri-seri, aku memandang wajahnya, namun mau tak mau merasa takut dan menggeleng-geleng. Akan tetapi Ye Udan menurunkanku dari kuda, aku berlari di tengah padang pasir mengejarnya seraya berteriak dengan terseduh sedan, jangan tinggalkan aku, kita lari bersama. Ye Udan berbalik dan memohon, Ye Ujin, sekali ini dengarkan perkataanku, ya, turutilah aku sekali ini saja, aku pasti akan datang menjemputmu, cepat kabur. Aku memandanginya dengan tertegun untuk beberapa saat, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangguk-angguk dengan sekuat tenaga, setelah itu berbalik dan lari secepat-cepatnya, di belakangku, Ye Udan memacu kuda ke arah yang berlawanan. Ketika aku berpaling, aku melihat bahwa di tengah kegelapan malam, kami berdua terpisah makin jauh, ia berpaling melihatku, melambai-lambaikan tangannya sambil tersenyum, akhirnya kami masing-masing menghilang di tengah padang pasir. Aku hanya ingat bahwa kuda itu larinya cepat, namun aku lupa bahwa kuda yang telah berlari dua hari dua malam, dan yang terus mengalirkan darah dari pahanya, seberapa lama dapat terus berlari dengan cepat. Selain itu, masih ada bau wanyir darah yang akan menarik perhatian pasukan pengejar yang tak tahu bahwa aku telah melarikan diri seorang diri, mereka pasti akan dapat mengejarnya. Titik. Nampaknya para bandit padang pasir makin lama makin bersemangat mengikuti permainan ini, akan tetapi mereka belum membunuh seorang pun, hanya dengan perlahan maju dari dua sisi, mulai mengepung rombongan pedagang. Lingkaran para pengepung tak lama kemudian perlahan-lahan bersambung, mendadak aku mengambil keputusan, kali ini aku akan mengubah takdir yang telah digariskan langit, aku melirik langsiong, lalu memekikan sebuah lolongan serigala ke arah depan. Langsiong mengoyang-goyangkan tubuhnya, lalu perlahan-lahan bangkit, ia mendongak suara lolongannya makin lama makin keras, memanggil kaumnya. Seketika itu juga, suara lolongan serigala ramai terdengar di seluruh alam liar, satu demi satu, para serigala muncul di bukit-bukit pasir yang tinggi maupun yang rendah, semakin lama semakin banyak, di tengah kegelapan malam, berpasang-pasang metu hijau berkilauan bagai lentera yang menerangi jalan ke gerbang neraka. Aku tak tahu para perampok padang pasir itu tergolong bangsa apa, aku tak bisa memahami teriakan-teriakan mereka, namun mereka segera berhenti mengejar rombongan pedagang itu, dan cepat-cepat bergerombol, lebih dari seratus orang bergabung menjadi satu dan mencari jalan untuk menyelamatkan nyawa mereka, akan tetapi keempat penjuru dipenuhi serigala, tak ada tempat yang longgar. Kawanan serigala menatap mereka dari kejauhan, mereka pun tak berani dengan gegabah menyerang kawanan serigala itu. Para bandit yang mencari rezeki di padang pasir juga disebut bandit serigala, mereka tentunya sangat paham betapa menakutkannya suatu pengejaran mati-matian. Rombongan pedagang itu segera berkumpul menjadi satu, walaupun mereka kecil dan lemah, namun mereka mempunyai tekat kuat untuk bertahan hidup. Aku mulai meragukan pendapatku sendiri, di sampingku ada para bandit padang pasir yang namanya saja membuat bulu kuduk orang berdiri, sedangkan di sekelilingku ada lebih dari selaksa ekor serigala, rombongan pedagang biasa jika menghadapi situasi semacam ini mana bisa setenang sebuah pasukan tentara. Lolongan serigala telah berhenti, para bandit pun tak lagi berteriak-teriak, di tengah malam yang sunyi senyap muncul sebuah ironi, nasib orang memang tak dapat diramal. Dengan begitu cepat, para bandit berubah peran dari pemburu menjadi buruhan. Ku duga bahwa mereka hendak menggunakan api, namun sayang di sekitar mereka tak ada kayu bakar, dan kalaupun mereka membawa obor dan menyalakannya, mereka masih tak bisa menerobos kawanan serigala. Kawanan bandit itu satu demi satu menyalakan obor, aku menepuk-nepuk Lang Siong, nampaknya mereka sudah tak lagi ingin membunuh, perintahkan kawanan serigala untuk memberi mereka jalan keluar. Lang Siong mengerahkan wibawanya, serigala-serigala pun berpencar membuka jalan. Pada mulanya, di tengah kekacauan, tak ada orang yang memperhatikan kami yang bersembunyi di tempat tinggi, namun begitu lolongan Lang Siong terdengar di tengah kegelapan malam, semua orang serta-merta memandang ke arah kami. Lang Siong melangkah ke depan dengan Jumawa, lalu berdiri di depan tebing, dengan angkuh ia mengangguk kerombongan manusia di bawahnya, bulu-bulu keperakannya yang berdiri tegak. Bagi jarum memancarkan sinar perak di bawah cahaya rembulan, ia sangat berwibawa. Dengan kesal aku menendangnya, masih berlagak saja. Ai, malam ini entah berapa banyak hati serigala betina yang akan hancur berkeping-keping di sini. Saat ini, kawanan serigala telah membuka jalan, kawanan bandit tertegun dan tak nyana tak bergerak, untuk sesaat mereka memandang kami, lalu memandang jalan yang bebas dari serigala itu, mereka entah sedang mempelajari aku dan Lang Siong, atau sedang menimbang-nimbang apakah jalan itu aman atau tidak. Aku menjadi tak sabar, tanpa peduli apakah mereka dapat memahami bahasa Han atau tidak. Aku berteriak keras-keras, kami telah memberi kalian jalan keluar, tapi kalian masih tak mau kabur. Para bandit terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berteriak sambil mengayunkan golok mereka, melompat turun dari kuda, lalu mulai bersujud pada kami. Aku tertegun sesaat, lalu segera merasa lega, walaupun para bandit itu takut pada serigala, namun mereka memuja kekuatan, kekejaman dan keuletan serigala, mereka memanggil diri mereka sendiri perampok serigala, mungkin serigala adalah totem sakti mereka. Setelah selesai bersujud, mereka dengan cepat naik kuda, lalu lari jauh-jauh melalui jalan yang tak ada serigalanya itu. Setelah debu yang bergulung-gulung sirna, aku melolong panjang untuk memerintah kawanan serigala di bawah untuk meneruskan apa yang sedang mereka lakukan, malam belum lewat separuh, kalian yang berduka teruslah berduka, kalian yang gembira. Teruslah bergembira, yang sedang berjumbu silahkan meneruskan, sama sekali tak usah memperdulikanku. Kawanan serigala tak sebegitu segan padaku seperti pada langsiong, mereka serentak mendengus dan menyeringai ke arahku, lalu berpencar sendiri-sendiri. Di telinga manusia, suara mereka terdengar seperti lolongan riuh rendah yang liar. Aku memandang rombongan pedagang di bawah sana, aku sama sekali tak ingin berbicara dengan mereka dan menyuruh langsiong untuk pergi. Ketika aku baru saja melompat turun dari bukit dan belum berjalan jauh, derap kaki kuda terdengar di belakangku, terima kasih banyak atas budi baik, nona menyelamatkan jiwa kami. Aku berbalik dan sedikit mengangguk, namun lalu berlari, hendak menghindari mereka. Nona, mohon tunggu dulu. Saat kami dikejar perampok kami telah kehilangan arah, mohon agar nona menunjukkan jalan bagi kami. Karena mereka berkata demikian, aku terpaksa menyuruh langsiong berhenti, kuda mereka menghindari langsiong jauh-jauh sambil meringkik-ringkik, bagaimanapun juga, mereka tak mau maju selangkah pun, maka aku menyuruh langsiong tetap tinggal di tempatnya semula dan menahan sikap agresifnya, dan juga menahan bau serigala di tubuhnya sendiri. Aku melangkah ke arah mereka, dan mereka segera turun dari kuda. Mungkin karena aku mengenakan pakaian luolan, mereka menghormat dengan adat luolan kepadaku, dan juga menggunakan bahasa luolan untuk menyapaku. Aku membuka cadarku, walaupun aku mengenakan pakaian luolan, namun aku bukan orang luolan. Bahasa mereka pun tak ku mengerti. Seorang lelaki bertanya, kau orang hon agung untuk sesaat aku bimbang, apakah aku orang hon? Ajai berkata bahwa putrinya pasti seorang hon, kalau begitu aku semestinya adalah orang hon, maka aku pun mengangguk. Sebuah suara terdengar dari belakang rombongan itu, kami adalah rombongan pedagang dari cangan yang datang untuk membeli rempah-rempah, nona entah berasal dari mana ketika memandang ke arah asal suara itu, aku mengenalinya sebagai orang yang menolong kawannya itu. Tak nyana, ia hanya seorang pemuda berusia 6 atau 17 tahun, perawakannya tinggi dan tegap bagai pohon cemara hijau, berwibawa dan kuat bagai mentari yang bersinar terik, di bawah alisnya yang bagai pedang, sepasang matanya yang berbinar-binar bagai bintang dingin sedang menatapku dengan penuh rasa ingin tahu, di wajahnya nampak senyum acuh tak acuh. Aku menghindari pandangan matanya yang setajam mata pedang, menunduk dan memandang ke tanah. Ia tahu aku tak senang, namun sama sekali tak peduli dan terus menatapku, seorang lelaki setengah bayah di sisinya segera melangkah maju, sambil tersenyum ia berkata, Budi besar sulit dibalas dengan kata-kata, pakaian nona mewah, sikap nona luar biasa, sebenarnya kami tak berani menawarkan hadiah yang biasa, namun kami kebetulan memiliki giwang mutiara yang mungkin dapat melengkapi pakaian nona, mohon agar nona sudi menerimanya. Selagi berbicara, lelaki separuh bayah itu telah mengusung sebuah kotak brokat kecil, lalu memberikannya padaku. Aku menggeleng, benda ini tak ada gunanya bagiku, namun kalau kalian mempunyai seperangkat baju wanita, kalian boleh memberikannya padaku. Lelaki-lelaki itu saling memandang dengan kebingungan. Aku berkata, tak apa kalau kalian tak mempunyainya. Kalian hendak pergi ke mana lelaki paruh bayah itu berkata, kami hendak pergi ke kota Dunhuang, lalu kembali ke Chang'an. Dengan mengumam aku berkata, dari tempat ini ke YUEA Kwan di Mings Hasan perlu empat hari perjalanan, aku hanya dapat memandu kalian ke sana. Begitu mendengarnya, wajah mereka nampak khawatir, hanya pemuda itu yang masih tersenyum acuh-ta'acuh. Seng lelaki paruh bayah bertanya, kami kenal jalan dari YUEA Kwan ke Dunhuang. Tapi, apakah ada jalan pintas? Unta-unta kami telah dirampok ketika bandit menyerang kami, sebagian besar makanan dan air telah hilang, kami khawatir sisair kami tak akan cukup untuk mencapai YUEA Kwan. Aku berkata, menurutku, kecepatan adalah takdir kita. Kalian punya kuda, tentunya dapat tiba dua hari lebih cepat. Begitu mendengarnya, wajah mereka nampak jauh lebih lega. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan dahulu, untuk memulihkan tenaga setelah sehari semalam dikejar bandit, lalu baru meneruskan perjalanan. Ketika mereka minta pendapatku, aku berkata, sepanjang hari aku mengembara di padang pasir, aku tak punya kerjaan, terserah pada kalian saja untuk mengaturnya. Namun diam-diam aku terkejut, orang-orang ini mampu bertahan dari kejaran sehari semalam para bandit, kalau saja bandit-bandit itu tak menguasai wilayah itu, entah siapa yang menang atau kalah. Aku menyuruh Lang Siong untuk pergi, namun juga menyuruhnya untuk memerintah beberapa ekor serigala untuk mengikutiku dengan diam-diam. Lang Siong tak memahami hubunganku dengan manusia, ia agak bingung, tapi ia menjilat tanganku, lalu berlari pergi dengan anggun. Rombongan pedagang itu mengambil air dan makanan, lalu duduk di tanah, aku mengambil sedikit jarak dengan mereka, duduk di atas sebuah bukit pasir sambil memeluk lutut. Walaupun banyak orang, namun suasana masih sunyi senyap penuh rasa jengah, aku merasa bahwa mereka bukan rombongan pedagang biasa, namun hal itu tak ada hubungannya denganku, oleh karenanya aku enggan menyelidiki siapa mereka sebenarnya. Dan mereka juga menghindariku, entah karena aku bersama Lang Siong, atau karena jati diriku mencurigakan, seorang wanita berpakaian luolan mewah, yang muncul diksyu dan mengaku sebagai orang Han, tapi tak memberitahukan asal-usul dirinya. Lelaki paruh baya yang tadi hendak memberiku giwang mutiara itu berjalan ke sisiku sambil tersenyum, lalu memberiku sebuah roti, begitu mencium bau jintan, mau tak mau aku menelan ludah, dengan jengah aku menerimanya, terima kasih, Deshu. Lelaki paruh baya itu tersenyum, seharusnya kamilah yang harus mengucapkan terima kasih. Panggil saja aku Paman Shen. Sambil menunjuk setiap orang ia memperkenalkan mereka padaku, ini Wongbo, ini Tuzuzi, ini setelah memperkenalkan semua orang padaku, ia lalu. Memandang pemuda yang duduk di depan semua orang tanpa berkata apapun itu, untuk sesaat ia bimbang dan tak berkata apa-apa. Dengan heran aku memandang pemuda itu, seulas senyum muncul di sudut bibirnya, panggil aku Ksia Ohuwo. Kulihat semua orang memandangku sambil tersenyum ramah, aku berpikir sejenak dan berkata, Namaku Yew, namaku Jain Yew. Kalian boleh memanggilku A Yew. Selain dengan Jiwye yang kebetulan bertemu denganku di Yewye Yeakuan, aku sudah tiga tahun lebih tak pernah bergaul dengan orang banyak. Begitu nama itu terlontar dari mulutku, aku tiba-tiba memutuskan untuk menghanti namaku, sejak saat ini tak ada Yew Jin, hanya ada Jin Yew. Setelah beristirahat, rombongan pedagang itu bersiap untuk meneruskan perjalanan, mereka menyuruh dua orang yang tubuhnya relatif kecil untuk bersama-sama menaiki seekor kuda, lalu memberikan seekor kuda untukku. Aku berkata, aku tak bisa menunggang kuda. Ketika mendengarnya, belasan orang menatapku tanpa berkata apa-apa, ksiaohu berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, kau dan aku naik seekor kuda. Begitu perkataannya terdengar, semua orang memandangku dengan tegang. Aku bimbang sejenak, lalu mengangguk. Wajah semua orang yang tegang menjadi legat, mereka saling memandang dengan gembira, setelah itu mereka teringat akan diriku dan memandangku dengan sedikit minta maaf. Walaupun adat ksiaohu bebas, namun lelaki dan wanita yang tak saling kenal menunggang kuda bersama sangat jarang terlihat. Tapi ksiaohu nampak tenang, ia hanya menghormat kepadaku sambil tersenyum, terima kasih banyak nona ayewu. Setelah menaiki kuda, ksiaohu menariku ke atas punggung kuda. Aku mengenggam tangannya dan diam-diam berpikir bahwa ini adalah tangan yang sehari-hari biasa mengenggam tali kekang dan senjata, kasar penuh kapalan, mengungkapkan watak yang keras dan pemberani. Selain itu, dari letak kapalannya, aku tahu bahwa ia tentunya telah bertahun-tahun berlatih memanah. Aku duduk di belakangnya, tubuh kami berdua duduk dengan tegak, Seng kuda tak bergeming, orang-orang lain dengan sembunyi-sembunyi melirik kami, namun mereka tak menyuruh kami berjalan dengan lebih cepat, dan hanya berkuda dengan perlahan di depan kami. Ia berkata, kita tak bisa begini, begitu aku memacu kuda, kau pasti akan terjatuh. Walaupun nada bicaranya acuh tak acuh, namun punggungnya mengkhianatinya dan memberitahuku bahwa ia agak tegang. Diam-diam aku tertawa, rasa jengah dalam hatiku berubah menjadi ejekan, ternyata kau sama sekali tak setenang penampilanmu itu. Aku sedikit bergeser ke depan, lalu mencengkeram baju di kedua sisi pinggangnya dan berkata, begini juga boleh. Ia langsung memacu kuda, semua orang pun ikut melarikan kuda mereka. Setelah berpacu untuk beberapa lama, ia tiba-tiba berbisik, kau harus memikirkan Caroline, bajuku sudah menjadi seperti ini karena kau tarik-tarik, kalau terus begini aku akan masuk ke kota Dunhuang dengan dada telanjang. Sebenarnya aku sudah merasa bajunya melorot dalam cengkeramanku, tapi karena aku ingin melihat apa yang akan dilakukannya, aku diam-diam bersiap untuk jatuh dari kuda. Sambil menahan tawa aku berkata, kenapa kau ingin aku yang memikirkannya? Kenapakah sendiri tak memikirkannya? Ia tertawa pelan dan berkata, tentu saja aku punya cara, tapi kalau ku katakan, aku akan seperti mengambil manfaat darimu, oleh karenanya aku ingin melihat apakah kau punya cara lain yang lebih baik. Aku berkata, aku tak punya ide yang cemerlang, katakan saja caramu, kalau masuk akal aku pasti akan menurutinya, tapi kalau tak masuk akal, kau bertelanjang dada saja. Ia tak berkata apa-apa, tapi mendadak menjulurkan tangannya ke belakang dan menarik lenganku, lalu menaruh tanganku di pinggangnya. Aku tak begitu paham watak kuda dan tak berani merontai dengan keras, aku ditarik ke depan olehnya hingga tubuhku menempel erat di punggungnya. Sekarang sebuah lenganku ditarik olehnya, lalu memeluk pinggangnya, karena terguncang-guncang bersama gerakan kuda, anggota tubuh kami saling bergesekan, sehingga postur kami berdua nampak sangat intim. Telingaku terbakar, aku agak jengah dan juga agak marah, sambil berpegangan pada pinggangnya, aku duduk tegak, seperti inikah perlakuan kalian orang? Jangan terhadap Seng Tuan Penolong tanpa sedikitpun memperdulikanku, ia berkata, masih sedikit lebih baik daripada membiarkanmu terjatuh dari kuda. Aku hendak membantahnya, namun tak menemukan. Alasan yang cocok, aku mendengus dengan dingin dan terpaksa terus duduk tanpa berkata apa-apa, namun amarah dalam hatiku sukarsirna. Aku tak bisa menahan diri untuk tak mengerahkan tenaga di tanganku, lalu mencubit pinggangnya keras-keras, namun ia sepertinya sama sekali tak merasakannya, dan terus berkonsentrasi memacu kuda, sambil mengelembungkan pik-piku aku berpikir bahwa orang ini benar-benar pandai menahan sakit. Setelah beberapa lama, aku merasa malu sendiri dan perlahan-lahan melepaskannya. Karena kembali menunggang seekor kuda dengan orang lain, pikiranku kembali melayang, kemarin malam aku tak tidur, seperti saat kecil dahulu, tanpa sadar aku memeluk pinggang ksiaohuwo, berbaring di punggungnya dan tertidur, saat tiba-tiba tersadar, seketika itu juga, pipih hingga leherku seakan terbakar, aku cepat-cepat menegakkan tubuhku, hendak melepaskannya. Ksiaohuwo seakan telah menebak maksudku dan mengenggam tanganku, hati-hati nanti jatuh. Aku menahan rona merah di wajahku dan dengan berpura-pura tak terjadi apa-apa melepaskan pinggangnya, akan tetapi dalam hatiku muncul berbagai perasaan yang sukar dijelaskan. Setelah menunggang kuda yang mencongklang dengan cepat seharian, kami turun dari kuda untuk beristirahat, melihatku menunduk dan sama sekali tak berkata apa-apa, ksiaohuwo duduk di sisiku, lalu tertawa pelan dan berkata, kulihat kau ini seorang yang sangat waspada, tapi kenapa kau begitu percaya padaku? Apa kau tak takut aku akan menculik dan menjuangmu? Wajahku kembali terbakar, aku menatapnya, lalu bangkit dan pergi menghindar, mencari tempat lain untuk duduk. Sebenarnya, memang aneh, aku jelas-jelas tahu bahwa identitasnya bermasalah, tapi aku malahan tak merasa bahwa ia akan mencelakaiku, aku merasa bahwa karena orang ini angkuh, ia pasti tak akan menggunakan muslihat jahat. Ia mengambil makanan dan kembali duduk di sisiku, tanpa berkata apa-apa, ia memberiku beberapa lembar roti, aku meliriknya, lalu menerima roti itu tanpa berkata apa-apa, entah sejak kapan sinar waspada di matanya menghilang, hanya tersisa sebuah senyuman di wajahnya. Mungkin karena rindu kampung halaman, orang-orang dalam rombongan pedagang itu berbicara tentang changan, dengan rinci mereka bercerita tentang keramaian di changan, yang jalan-jalannya begitu lebar dan rapi, di mana rumah-rumah dibangun dengan begitu indah, di mana pasar begitu ramai dan menarik, di mana terdapat para sastrawan yang paling berbakat, penyanyi dan penari yang paling cantik, general yang paling perkasa, wanita jelita yang paling luhur budinya, arak yang paling wangi, hidangan yang paling lezat, semua benda yang paling bagus di dunia dapat ditemukan di sana, di sana seakan semua yang kau kehendaki tersedia. Aku mendengarkan mereka sambil tertegun, berbagai perasaan muncul dalam hatiku, semuanya itu telah akrab namun sekaligus asing denganku, kalau semuanya terjadi sesuai dengan rencana adai, mungkin hari ini aku telah berada di changan bersamanya, dan tak mengembara sebatang kero di gulung gobi. Ketika banyak orang, ksiaohuo sangat sedikit berbicara, ia selalu mendengarkan orang lain berbicara tanpa berkata apa-apa. Setelah kami kembali berdua menunggang kuda, ia baru berkata padaku, yang mereka bicarakan hanya sisi gemerlapan changan, tak semua orang dapat menikmati segala yang mereka ceritakan itu. Aku mendengus untuk menunjukkan bahwa aku memahami maksudnya. Dua hari kemudian, aku melambaikan tangan untuk mengucapkan selama tinggal di tepi YUEI akuan. Karena telah mempunyai sebuah ide baru, ketika mereka kembali mengucapkan terima kasih padaku, dengan sopan aku bertanya apakah kalau uang bekal perjalanan mereka banyak, mereka dapat memberiku sedikit uang sebagai tanda terima kasih padaku karena telah menunjukkan jalan pada mereka. Setelah tertegun sejenak, ksiaohuo mengangkat alisnya dan tersenyum, lalu memberiku sekantung uang pelak, untuk sesaat ia bimbang, hendak mengatakan sesuatu, namun akhirnya mengurungkan niatnya, dengan amat bersungguh-sungguh ia berkata, jangan sama sekali tak seperti ksiu, kau harus selalu berhati-hati. Aku mengangguk-angguk, mengambil uang yang diberikan kepadaku dan berlalu. Setelah berjalan jauh, aku tak kuasa menahan diri lagi dan berpaling. Aku mengira bahwa aku hanya akan dapat melihat punggungnya yang berlalu, akan tetapi, tak nyana, ia masih belum pergi, masih duduk di punggung kuda, memandangiku dari kejauhan. Ketika tanpa sengaja pandangan matu kami berdua bertemu, di wajahnya muncul rasa terkejut sekaligus girang, hatiku bergetar, aku cepat-cepat berpaling dan berlari ke depan. Sejak berpisah dengan ksia Oho dan rombongan pedagang itu, aku mengembara bersama kawanan serigala dari gurun Gobi ke padang rumput dan dari padang rumput kembali ke gurun Gobi, namun di malam hari aku sering menimang-nimang uang perak itu sambil termenung. Aku enggan meninggalkan Lang Siong dan kawanannya, dan juga enggan meninggalkan padang pasir, padang rumput dan hutan pohon huyang, akan tetapi, apakah aku harus hidup bersama kawanan serigala di sini seumuh hidupku? Seperti kata Adai, aku telah menjadi manusia dan tak bisa sepenuhnya menjadi serigala. Setelah memikirkannya berulang-ulang, aku memutuskan untuk pergi. Kehidupan serigala Lang Siong akan melintasi berbagai puncak, di masa depan akan muncul tantangan yang tak terhitung banyaknya, mungkin kerajaan serigala terbesar dalam sejarah ksium menantinya. Akan tetapi kehidupan manusiaku baru saja dimulai, hidupku telah didapatkan dengan susah payah, tak peduli apakah masa depan akan asam atau manis, pahit atau pedih, aku harus mencicipinya. Seperti kata lagu-lagu gembala, pedang pusaka yang tak diasah tak akan menjadi tajam, tenggorokan yang tak digunakan untuk bernyanyi tak akan menghasilkan suara yang merdu. Hidup manusia yang tak diisi pengalaman bukan kahamat membosankan? Bagai langit malam yang tak berbintang. Aku ingin pergi melihat-lihat changan, melihat-lihat Han Agung dalam cerita Adai, mungkin aku akan dapat menjadi wanita cantik Han dalam angan-angan Adai. Kota Dunhuang aku membayar sejumlah uang, dan sebuah rombongan pedagang yang menuju ke changan setuju. Membawaku ikut serta. Aku membawa seluruh harta bendaku dan bersama empat orang lain berdasarkan dalam sebuah kereta. Dari keseluruhan hartaku itu, yang berharga hanya seperangkat pakaian lowulan. Adai telah bercerita tentang banyak tempat di changan, aku pun sudah amat sering membayangkan rupa kota changan, akan tetapi aku masih terkagum-kagum melihat kemegahannya. Jalan yang sedang ku lewati ku perkirakan lebarnya sekitar 15 seng, jalan itu dibagi menjadi tiga bagian dengan parit-parit air, bagian tengahnya selebar enam atau tujuh seng, sedangkan kedua jalan di sampingnya lebarnya kurang lebih rumpat seng. Saat pertama kali memasuki kota, seng kusir kereta memberitahuku dengan wajah penuh rasa bangga bahwa bagian tengah jalan adalah jalan untuk kereta kekaisaran, khusus untuk digunakan oleh seng putra langit, sedangkan kedua bagian jalan di sisinya untuk digunakan oleh para pejabat dan rakyat jelata. Sejauh mata memandang, rumah-rumah megah berderet-deret bagai sisik ikan, teritisan atap mereka seakan dapat sambung-menyambung hingga akhir cakrawala, di sepanjang tepi jalan yang lebar ditanam berbagai jenis pepohonan seperti pohon huai, elm dan cemara yang rimbun menghijau dan ranting serta daunnya lebat, sehingga membuat kota raja semakin anggun. Aku mengendong buntalanku dan terus berjalan di sepanjang jalan itu, tenggelam dalam keasikan melihat-lihat kota cangan untuk pertama kalinya, sudut sebuah rumah, sebuah jembatan lengkung, semua membuatku berseru kehranan, ku rasa aku baru mulai memahami perasaan adai, orang yang sejak kecil terbiasa melihat pemandangan yang begitu megah tentunya sulit. Untuk menyukai kemah yang sederhana dan kasar, suatu tempat di mana hanya ada sapi dan domba. Entah sudah berapa lama aku berjalan, ketika hari telah gelap, aku baru sadar bahwa aku harus mencari tempat untuk beristirahat, kalaupun aku menemukan penginapan yang paling murah, uang di tangan hanya cukup untuk tinggal belasan hari saja. Selagi dengan seksama menghitung uang perak di bawah cahaya lentera minyak jarak, mau tak mau aku merindukan hari-hariku diksyu yang tak memerlukan uang, setelah ini, bagaimana aku dapat mencari uang? Selagi termenung di bawah cahaya lentera, aku mendadak teringat bahwa aku harus membayar uang minyak untuk lentera itu, maka aku segera membereskan barang-barangku, lalu mematikan lentera dan pergi tidur. Di tengah kegelapan, setelah khawatir untuk beberapa saat, aku pun tersenyum. Kota Cangan begitu besar, dapat menghidupi begitu banyak orang, masa aku kalah dengan orang lain? Aku punya tangan dan kaki, masa bisa mati kelaparan? Benar-benar seperti orang dari Ki yang takut langit akan runtuh. Akan tetapi setelah memutari kota Cangan tiga kali, aku mulai ragu-ragu, apakah aku benar-benar dapat menghidupi diriku sendiri? Untuk menjadi gadis pelayan, penari atau penyanyi, seseorang harus menjual diri, tentu saja aku tak dapat menjual diri dan membiarkan orang lain menguasai hidupku. Menyulam atau menjahit, aku sama sekali tak bisa. Keterampilan yang harus dikuasai kaum wanita justru sama sekali tak ku kuasai. Yang lebih merepotkan lagi, aku tak punya penjamin, ada sebuah toko yang mendengar bahwa aku dapat mengerjakan pemukuan, namun, mereka hanya bersedia membayarku sepertiga dari upah seorang lelaki, majikan wanita yang cerdik itu kasihan padaku, tapi ketika ia bertanya, apakah ada orang di kota Cangan yang bersedia menjadi penjaminmu, aku menggeleng, sehingga membuatnya menggeleng dengan amat menyesal. Mereka tak bisa memperkerjakan orang yang tak jelas asal-usulnya. Aku mencoba untuk mencari Xiaohuo dan yang lainnya, paling tidak mereka dapat menjadi penjaminku, akan tetapi, semua orang di rumah dan kantor dagang yang ku tanyai semua menggeleng. Mereka tak pernah mengenal pedagang rempah-rempah itu, aku merasa kecewa dan tak berdaya, dan agak kesal pada Xiaohuo, ternyata ia membohongiku. Menjelang hari Chong, yang, toko-toko mengantung Zuyu di pintu mereka, para penjual bunga pun telah menaruh Zuyu di antara dagangan mereka, kedai-kedai arak menumpuk guci-guci arak seruni di depan toko mereka untuk menarik perhatian para pejalan kaki yang berlalu lalang, semua orang tenggelam dalam kegembiraan hari raya, namun aku sudah tak punya satu senin pun. Sejak kemarin aku tak makan apapun, malam ini pun aku tak tahu harus tidur di mana. Udara dipenuhi aroma Zuyu yang kuat dan keharuman bunga seruni yang anggun dan halus, wajah gembira semua orang, sama sekali tak ada hubungannya denganku, aku sebatang kera di tengah jalan yang ramai penuh orang yang berlalu lalang. Sambil mengendong buntalanku, aku berjalan ke luar kota. Di sebelah barat ada sebuah hutan bayhua, aku merencanakan untuk bermalam di sana malam ini, paling tidak. Aku akan dapat membuat api unggun untuk sedikit menghangatkan diri, dan kalau beruntung mungkin dapat menangkap seekor kelinci atau binatang lain. Tidur di alam terbuka adalah sesuatu yang biasa bagiku, akan tetapi aku tak bisa mati kelaparan. Ketika hatiku sedang susah, aku berpikir apakah aku tak salah telah datang kemari, aku berpikir bahwa kalau aku mengadaikan pakaian lowland dalam buntalan itu, aku akan dapat memperoleh cukup uang untuk pulang ke Zuyu, namun aku merasa sangat tak sudi melakukannya, jangan-jangan adai tak akan habis pikir bagaimana putri bangsawannya, yang telah dibesarkannya dengan seksama, ternyata tak bisa mencari penghidupan di kota jangan milik dinasti Han.